Saya akan berbagi tutorial cara bagaimana menjaga kekencangan rantai dari sepeda motor Tekangan ideal untuk rantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel video saya Burhanuddin KDL Semoga kita sekalian dalam lindungan Allah SWT Diberi kemudahan dalam berbagai urusan kita Diberi rezeki yang banyak halal dan barukah Diberi kesehatan, keselamatan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari untuk modal kita bekerja Pada kali ini saya akan berbagi tutorial cara bagaimana menjaga kekencangan rantai dari sepeda motor Tekangan ideal untuk rantai Pada motor saya ini karena ini untuk jarak ini Jarak ini sudah terlalu jauh Ini idealnya adalah untuk Tekangannya ini Ideanya adalah pergerakannya 1 cm Namun ini sudah ada lebih dari 5 cm Sehingga ini perlu juga kencangkan Namun sebelum melanjutkan Menonton video saya ini Mohon dibantu subscribe channel Burhanuddin KDL Kemudian like video Tonton sampai selesai Dan apabila video ini bermanfaat atau berguna Silahkan dibagikan ke teman-teman Anda Langsung saja kita mulai untuk proses pengerjaan Untuk alat yang kita perlukan Yang pertama yaitu kunci Kunci-kunci pas dan kunci ring ini Kita siapkan kunci 17 untuk Melonggarkan baut yang ada pada asal da ini Atau di belakang ini Langsung saja kita buka Kita kendorkan Nanti kita tarik ke belakang Dan juga nanti kunci 12 untuk Menarik Mengencangkan stup dari Rantai ini Langsung kita mulai Ternyata kuncinya kurang besar Ini loh Yang setelah Menggunakan baut ukuran 18 Kita kendorkan dari yang sebelah sini Ternyata kuncinya kurang besar Ternyata kuncinya kurang besar Ternyata kuncinya kurang besar Terus setelah baut as roda ini kita kendorkan Kita tarik untuk rantai ini Yaitu dengan cara mengencangkan Terus setelah ini Kita perlu membutuhkan kunci 12 untuk mengencangkan ini Pastikan untuk jarak ini pada gridnya itu antara kanan dan kiri Sama sehingga nanti Kan akan center Putarannya akan center Ke arah depan tidak Merah ke samping Karena kalau merah ke samping Nanti tentunya motor kita tidak Nyaman untuk kita gunakan Terima kasih telah menonton Ini masih terlalu jauh Perlu kita kendorkan kembali lagi Terima kasih telah menonton Di sini ada gridnya Gridnya ini adalah untuk membaca posisi antara kanan dan kiri Supaya seimbang kanan dan kiri Setidak miring Posisi bar ini benar-benar center Mengarah ke depan Tidak merah ke samping Jadi posisi grid ini Antara yang kanan sama yang kiri Ini harus sama Karena nanti kalau tidak sama Berarti biar kita miring Tidak center Putarannya Pastinya nanti juga akan Mendorong ke samping Ke arah yang miring itu Terima kasih telah menonton 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 Kita juga tidak terlalu kendor Supaya nanti kendaraan kita itu nyaman Pada saat kita kendaraan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton